Hai Assalamualaikum Wr Wb Kembali lagi dengan saya Suhardi Amir Di sini di channel Merdeka Belajar Free Daily Knowledge and Step-by-Step Tutorials Sahabat Merdeka Belajar pada kesempatan ini Saya akan berbagi tentang Tentang apa ya Tentang bagaimana caranya membuat video Pembelajaran sederhana Bagi mungkin sahabat Merdeka Belajar Yang masih melaksanakan pembelajaran daring Ataupun yang melakukan kombinasi Pembelajarannya daring dan luring Nah sahabat Merdeka Belajar Kalau yang biasa kita Tahu dari Powerpoint itu biasanya kan Kita kalau untuk pembuatan video Pembelajaran menggunakan powerpoint itu langsung Dari situ kita tidak punya kesempatan untuk Mengeditnya kayak misalnya Membuang beberapa kata atau membuat Kalimat atau mungkin membuang beberapa jeda Sehingga durasi video bisa Kita persempit Atau perkecil atau perpendek Bahasa istilah lainnya Nah sahabat Merdeka Belajar pada hari ini Kita akan berkenalan dengan Satu aplikasi Namanya Preactive Presenter Ini kerennya Aplikasinya keren banget Sebenarnya sangat powerful sekali Cuma hari ini Saya akan berbagi hanya untuk Mengambil dia sebagai Video recorder saja Tapi kerennya Di dalam aplikasi ini ada untuk Fasilitas kita mengeditnya Bagaimana caranya? Yuk kita lihat tutorialnya Baik sahabat Merdeka Belajar Kita sudah sampai di layar desktop Computer kita Nah untuk aplikasi Active Presenternya Saya akan berikan di Grup Merdeka Belajar Karena disana saya akan berikan yang full Nanti sahabat Merdeka Belajar Kalau mau yang versi gratis juga boleh Tapi saya di grup FB Merdeka Belajar Saya akan berikan secara full Nah sahabat Merdeka Belajar Boleh download disana Saya beranggapan Sahabat Merdeka Belajar Sudah menginstall semuanya Dan saya juga sudah menginstallnya tadi Nah ini aplikasinya Namanya Active Presenternya Kalau kita buka Tampilannya akan seperti ini Saya yang pakai versi D8 ya Sahabat Merdeka Belajar Nah sahabat Merdeka Belajar Dia sebenarnya Nah ini sudah yang Pro Edition Sahabat Merdeka Belajar Sebenarnya dia Apa namanya ya Kayak semacam untuk PowerPoint juga Cuma dia lebih bisa Kayak interaktif kayak gitu Nah cuma hari ini Saya tidak berbagi itu dulu Saya yang ambil simpelnya dulu Kita pergi ke Record Video Sahabat Merdeka Belajar Kesini Nah Sahabat Merdeka Belajar Nah ini kelihatan saya Nah ini ada beberapa fitur Pertama adalah Di bagian sini Recording Area Kalau fullscreen Berarti dia akan Meng-capture Atau merekam Semua layar kita Nah kalau untuk custom Berarti kita nanti Bisa tentukan range-nya Nah seperti ini Kita bisa tentukan range-nya Daerah mana saja yang direkam Nah saran saya Lebih baik pilih yang fullscreen Untuk kamera Kalau sahabat Merdeka Belajar Mau menampilkan wajah Silahkan tampilkan wajah Kemudian untuk Audionya Sahabat Merdeka Belajar Mohon maaf Sahabat Merdeka Belajar Boleh pilih microphone-nya Saya Pilih ini dulu Cek 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 Iya Cek Cek Iya sudah keluar ya Nah sahabat Merdeka Belajar Yang kita lakukan selanjutnya Ini adalah tinggal mempersiapkan powerpoint-nya Saya siapkan powerpoint-nya Anggaplah ini Ini powerpoint-nya Sahabat Merdeka Belajar Nah untuk memulai merekam Ya saya preview dulu seperti ini Nah Untuk memulai merekam Kita tinggal tekan Rec Recording Seperti ini Ini mohon maaf Ini tidak bisa langsung merekam Karena dia bertumburan Sepertinya dengan aplikasi OBS-nya Jadi Aplikasi OBS-nya Saya matikan dulu ya Sahabat Merdeka Belajar Kemudian nanti Baru saya balik lagi Untuk memperlihatkan hasil rekamannya Oke Sahabat Merdeka Belajar Tadi saya sudah selesai Record-nya ya Record-nya gampang sih Sebenarnya Tinggal Start yang tadi Tekan tombol record Dan setelahnya Nanti akan ada Di sini Kemudian kita pilih Stop to record Nah Sahabat Merdeka Belajar Untuk Ini Gambar kita Atau video kita di sini Itu bisa Kita pindah-pindahkan Ya bisa kita pindahkan ke sini Atau bisa kita pindahkan ke bawah sini Oke Begitu juga dengan ini Ini kita bisa lebarin Seperti ini Juga bisa kita kecilin Sesuai dengan Yang kita harapkan Kita lihat dulu ya Sahabat Merdeka Belajar Nah Ini yang saya bilang tadi Di aplikasi Active Presenter ini Sahabat Merdeka Belajar Kita langsung bisa Edit di sini Serunya itu di situ Jadi seperti ini ya Nah Yang bagian sini Sahabat Merdeka Belajar Bagian yang ini kan Kita nggak butuhkan Gitu Nah karena dia Nggak ada ngomong Di situ Dan Terlalu lama Jedanya Kita lihat lagi Maaf Kita lihat lagi Di belakang Nah seperti ini juga Yang ini kan juga Kita nggak harapkan Sahabat Merdeka Belajar Jadi ini kita bisa buang Cara membuangnya Gampang sekali Kita letakkan di Sini Ya Pindah ke sini Nah kemudian Yang hijau ini Kita tahan Seperti ini Baru kita tarik Seperti ini Kita tahan drag Oke Kemudian kita pilih Delayed range Nah Seperti itu ya Sahabat Merdeka Belajar Begitu juga dengan yang Di bagian belakang Nah kita taruh di sini Kita tarik Seperti ini Tahan Terus Sampai ke belakang Sampai di bagian mana Yang tidak kita inginkan Baru Kita tekan Delayed range Nah seperti itu Kalau diputar Kita taruh di sini Kalau kita play Replay Maka dia akan seperti ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan Saya Suhafi Amir Hari ini Gampang kan Ya Jadi sahabat Merdeka Belajar Tinggal Record aja Menggunakan Active presenter ini Kemudian Ya Kita edit Sesuai dengan Begitu juga Untuk yang di tengah ya Sahabat Merdeka Belajar Kalau yang di tengah Kita taruh Misalnya di bagian sini Yang kita mau buang Berarti Yang kuning Atau orange Ini kita tarik Seperti ini Sampai di mana Yang kita mau inginkan Kita buang Mantap Nah bagaimana Cara menjadikan ini video Caranya adalah Kita pergi ke export Di sini Kemudian kita pilih Export to video Kita klik seperti ini Nah kemudian Yang ini Gak usah dirubah Sahabat Merdeka Belajar Biarin seperti ini Kemudian kita Tentukan Dia ditaruh di mana Kalau kita mau pakai defaultnya Maka dia akan tersimpat Nanti di dokumen Active Presenter Oke Kalau sahabat Merdeka Belajar Mau ngasih nama Juga boleh Kemudian setelah itu Kita oke Kita oke ya Ya Baik sahabat Merdeka Belajar Demikian Cara membuat Video pembelajaran Sederhana Menggunakan PowerPoint Digabungkan dengan Active Presenter Ini gampang sekali Membuatnya Kita bisa langsung edit Juga di aplikasinya Sampai jumpa di video Tutorial selanjutnya Semoga ini bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax